Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadayan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Mei 2021, terpantau naik untuk cetakan UB, sedangkan cetakan Antam Stagnan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadayan, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp518.000, naik Rp5.000 dibandingkan harga kemarin. Adapun emas Antam terkecil dibanderol Rp547.000, tidak berubah. Selanjutnya untuk harga emas UBS ukuran 1 gram, Pegadayan menjualnya seharga Rp972.000, naik Rp11.000 dibandingkan. Berbandingkan harga Rabu, tanggal 26 Mei 2021, adapun emas 24 karat Antam dijual Rp988.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.761.000, naik Rp53.000. Sedangkan emas Antam Rp4.703.000, tidak berubah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.470.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.348.000. Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp23.630.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadayan dijual seharga Rp47.160.000. Sementara itu, emas batangan 25 gram cetakan Antam dijual Rp23.238.000, dan ukuran 50 gram dijual di Pegadayan sebesar Rp46.393.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadayan membanderol harga emas UBS sebesar Rp94.283.000, sedangkan emas Antam Rp92.706.000. Adapun ukuran emas paling besar, yaitu 1.000 gram, dibanderol Rp940.415.000 untuk UBS dan Rp925.471.000 untuk emas Antam. Sekian harga emas untuk tanggal 27 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book Cara Berkebun Emas secara gratis, silakan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.